Terkenalnya bakalan lama ya Kalo punya karya Kecuali kalo viral Karena joget-joget doang Di tiktok Gitu bakalan cepet hilang sih Dan kan punya karya juga harus diimbangi dengan skill Bener gak karya terlalu pas Skill kan juga bagaimana Gak bagus ya Gitu sih Oh gitu Ya buat Pesannya buat anak-anak muda Gimana Marvin Pesannya ya bikin karya Kalo bisa nyanyi, bikin lagu Tulis lagu, direkam Terus di upload gitu Biar orang tuh dengerin karyamu Salah satu contohnya gitu ya Atau bikin film pendek gitu ya Pokoknya kalo kamu punya bakat di dunia ini Dunia musisi ini Entertain lah gitu Dia asa aja punya bakat Ngomong nih, pintar ngomong Nge-mc, nge-mc gitu Nge-os gitu Pokoknya di asa aja bakatnya Bener ya udah gak penting lagi Apa ngurusin beda pendapat tuh seribut-teribut Aduh jontos Bener ya udah gak bukan zamannya Udah zamannya lagi Betul sekali Tuh dengerin ya guys ya Tuh statement dari Marvin Juara 2 KDI dia bisa masih bisa bertahan Karya sampai detik ini Karena dia punya kualitas Yang pertama gitu ya Karena tanpa kualitas juga TV gak akan mau Gak mau menggunakan jasanya gitu Karena kan dunia selebriti juga Once again ketat ya Bener kan Tentang banget Persayangannya ketat Terus kita harus pinter-pinter cari timing buat Apa Naikin lagi Misalnya kita bikin lagu nih Timingnya harus tepat juga Terus Jangan malu-malu kalau jadi Dunia Entertainment tuh Jangan boleh malu-malu Mastinya gimana tuh Jangan malu-malu buat Mengeksplore apa yang kamu bisa Contohnya kamu bisa Digin lagu nih Yaudah kamu upload di TikTok Kamu upload di Youtube Entah siapapun yang dengerin Yang penting konsisten Kalau konsisten pasti suatu saat Ada salah satu lagu yang nyantel itu bakal viral Tuh bagus banget ilmu baru tuh dari Marvin Yang penting adalah konsisten ya Baik thank you banget ya Marvin ya Sukses selalu buat Marvin ya Semoga Makinan bersinar Kita tunggu karya terbaru dari Marvin ya Untuk lagu dangdut ya Tungguin ya Bye 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 bye